selamat menikmati dan beliau saya tahu sudah lama menggunakan produk-produk dari Kepa PTBS nah malam ini saya ingin mendengar langsung dari Bu Dokter apa manfaat daripada produk-produk PTBS untuk kesehatan kita apalagi sekarang sedang musim wabah Corona begitu Bu Dokter, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam memang sebelum adanya wabah ini memang saya sudah menggunakan hampir seluruh produk ini dalam musim Corona ini alhamdulillah sebagai seorang muslim dan alhamdulillah saya pengetahuan kedokteran jadi itu boleh dikatakan perfect combination kombinasi yang baik karena kita sebelum memberikan obat-obat kimia ternyata virus itu pun sampai saat ini kan tidak ada obatnya kecuali daya pahan kita ya antibodi kita yang bisa melawannya sebelum ada wabah ini saya itu memang pernah bertemu yang mungkin sebetulnya wabah ini karena mirip sekali dengan kriteria diberikan oleh WHO itu pada bulan Desember dan puncak-puncaknya pada bulan Januari itu banyak pasien rewak dengan tipus tapi saya waktu itu mencurigai kenapa tipus itu bisa menular hanya karena kita berdekatan jadi kebanyakan orang sudah berdekatan lama satu mobil atau apa besok dia sakit gitu kipas itu enggak seperti itu kan kipas itu penularannya bukan dengan cara air bom bukan dengan cara dari udara terus badan sedikit sakit ya saya juga pernah mengalaminya kemudian saya minum LCS strawberry strawberry ya keringat sebelumnya keringat itu banyak nah persis seperti covid sekarang lah ya itu bulan Desember ke bulan Januari itu tapi Alhamdulillah hanya dalam waktu 2 hari 3 hari paling lama itu sembuh ya sudah tidak ada gejara sama sekali mulut, pain, apa segala macam itu Alhamdulillah hilang nah apalagi saat ini saat ini memang kalau pada pasien yang lebih tua usia di atas 60-70 tahun itu memang per waktu 3 hari atau 5 hari ya tapi Alhamdulillah cepat sekali reaksinya karena dia betul-betul dari tumbuh-tumbuhan full organik yang memang bisa menentuk antibodi kita atau mengaktifkan antibodi kita yang memang sudah baik misalnya kita antibodinya sudah baik ya dia akan mengaktifkan nah tidak seperti ubat-ubatan yang yang dicari oleh masyarakat sekarang itu pengganti antibodi yang saya tidak usah sebut merknya itu ada pengganti antibodi yang kalau diminum 1 hari aja langsung kita bisa sembuh betul 1 kali minum itu ada tapi itu biasa diminumnya kalau orang-orang pun biasa tapi kalau untuk wabah saya menyarankan jangan minum obat itu karena wabah ini jangka waktunya kita tidak tahu sampai kapan sedangkan obat itu jangka waktunya diminum hanya boleh pasional 2 minggu dia menekan antibodi kita dia bekerja sebagai antibodi jadi waktunya habis tubuh kita memerlukan waktu untuk mengaktifkan antibodi kita kembali karena selama ini tidur digantikan oleh obat itu nah waktu tubuh kita perlu waktu untuk membentuk lagi antibodi atau mengaktifkan antibodi kita kembali khawatirnya kita tertular terus COVID itu jadi lebih repot karena tubuh kita lagi tidur sedangkan obat itu sudah tidak bisa diminumkan sudah lewat jangka waktu jadi sebaiknya makan buah-buahan atau apa nah kebetulan ada produk yang sebuah buahan ditambah kolagen ada di kulit ikan itu sudah dibentuk sedemikian praktis sudah diproses jadi bubuk tinggal makan sedu bukan sedu dengan air panas ya kalau bisa air biasa atau air minyak tapi kalau lagi COVID jangan air minyak air biasa saja tinggal kita aduk seperti kita minum kopi instan seperti kita minum susu langsung kita minum itu sudah rasanya lezat maksudnya rasanya pasti ang tua, muda, kecil, besar itu pasti suka dan dia pun ini tubuh-tumbuhan dan Alhamdulillah selama ini beberapa orang yang menurut saya memiliki seperti gejala seperti itu minum ini yang anak muda itu biasanya tua-tiga hari sembuh yang agak-agak tua itu sudah lima-tuh tahun apa itu biasanya tiga-tiga lima hari paling lama satu minggu sembuh minum khabatu soda itu menurut saya sebagai dokter kita minum kita diajar obat-obat yang medis yang bersifat kimia tapi sebagai muslim kita juga sepatu pada berita Allah dan Rasulnya yang kata sabda Rasulullah bahwa khabatu soda itu menyembuhkan semua penyakit kecuali kematian jadi selama kita tidak ditakdirkan mati karena penyakit itu mau penyakit apa saja mau sampai kanker pun kita minum khabatu soda sehat pun kita minum khabatu soda apalagi muslim covid ini sakit infeksi covid kalau bukan takdir kita mati karena covid insya Allah dengan abadu soda sembuh sembuh insya Allah dan itu saya yakin nih karena banyak orang dengan gejala seperti itu yang saya beri abadu soda FF strawberry disamping kalau memang dia pusingnya dia tidak tahan sakit kepala dikatan dia dikasih dalam obat-obat medisnya misalnya parus takol nah itu insya Allah sembuh dan Allah Alhamdulillah mungkin memang jangan sampai lah ada yang mati di tangan saya kan juga jadi Alhamdulillah sangat baik orang yang panas tinggi tidak keluar teringat begitu minum ini langsung teringatkan kalau covid ini ciri-cirinya teringatnya banyak minum ini banyak sekali tentu harus tambah banyak keringatnya tapi lebih ringan rasa lebih enak ya beda dengan keringat banyak karena sakit sama keringat banyak karena mengeluarkan penyakit kan juga beda nah kalau keringatnya sudah terlalu banyak baru saya tambah dengan korali boleh bikin sendiri boleh untuk mencegah dehidrasinya tapi kalau tidak 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 masalah hanya dua itu produk itu saja sudah Alhamdulillah sampai saat ini beberapa orang yang beja laku kumberat atau yang mirip-mirip covid insyaallah sembuh ya yang penting jangan dan penularan itu mudah sekali kita mau berlogin aja bisa penularan makanya pemerintah menunjukkan ada distancing itu tadi ya ada jarak kita tidak berada dalam satu mobil aja bisa kena jadi bahaya memang temannya tapi Alhamdulillah saya mudah memberikan kepada beberapa orang dan termasuk diri saya sendiri Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada yang tidak sembuh Alhamdulillah semua-semua jadi saya mengajarkan abad to soda itu jangan ditinggalkan walaupun kita sudah sehat sudah sehat stamina stroberi itu betul-betul meningkatkan arti bodi kita mengeluarkan racun-racun dari tubuh kita sehingga kita lebih segar kemudian ada kolagennya bonusnya itu ya oleh muda ya oleh muda bonusnya ya karena tubuh kita nanti banyak-banyak kolagen kulit kita biasanya setelah duduk-duduk hari itu kalau mandi atau lagi duduk-duduk itu kita gampang sekali mengeluarkan daki kita karena kulit kita sudah sudah mengencang gitu ya mengencangkan ada kolagennya jadi mudah sekali jadi efeknya yang beratnya efek putih gitu ya mudah tidak putih mungkin daki-dakinya hilang ya banyak kali orang yang lapor kepada saya bahwa dok kulit saya jadi putih sekarang iya dok belakang punggung saya juga jadi putih ya mungkin karena efeknya begitu karena saya juga merasakan begitu jadi saya memang menganjutkan dalam musim buah-buahan ini jaga kesehatan banyak makan buah-buahan kalau memang repot kita setiap hari keluar-buah sekali keluar beli buah-buahan ya yang paling praktis buah-buahan yang sudah dikemas masalah ya karena ini 100% organik tidak ada sedikit bahkan bahan kimia ya jadi aman buat kita dan insyaallah bisa membentuk nanti belum gini kalau belum takdir kita mati karena covid insyaallah sembuh dan itu sudah dicobakan berapa orang alhamdulillah makanya mungkin bapaknya sendiri pembelian saya mungkin bulan ini banyak sekali bukan banyak maksudnya hampir dua minggu seminggu saya pasti karena banyak sekali orang yang membutuhkan yang saya pikir juga kadang-kadang selalu biasa daripada nanti dia kalau kena covid tambah parah atau dia ada penyakit penyata yang lain saya khawatir ya saya tambahin aja jadi supaya untuk menjaga kesehatan segalanya 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 lah bu dokter ini beberapa minggu terakhir ini pernah RO repeat order 3 paket isinya hanya ini hari ini RO 2 paket isinya hanya habatul soda dan LPN strawberry luar biasa ini kalau cara minumnya itu bagaimana dok pagi siang apa bagaimana habatul soda itu bisa menyembuhkan juga gangguan gangguan lambung oh gangguan lambung misalnya ikhmah pasang lambung yang berkelihan nah itu caranya kalau kita punya gangguan lambung karena dia bentuknya kapsul kapsulnya itu dibuka oh kapsulnya dibuka kemudian kita jadikan dia puyir isinya isinya ditaruh ya jadi sendok ditaruh di sendok kasih air atau dikasih air dulu sendoknya baru masukkan puyir kemudian kita minum nah setelah minum itu kita jangan minum air putih dulu oh jangan minum air putih dulu jangan minum air semuanya air apa pun jangan minum dulu dia menempel di rongga mulut dan sekitar jalannya masuk sampai ke lambung fungsinya fungsinya habatul soda itu akan menempel kati akan menempel di mana-mana nah sebelum ada covid itu habatul soda itu sudah dicobakan beberapa pasien termasuk yang habis operasi kolon jadi disambung untuk disambung kembali itu perlu waktu 6 bulan kemudian minum habatul soda 1 bulan 4 bulan sudah bisa disambung 4 bulan atau 3 bulan saya lupa itu karena cepat kering luka nah waktu covid ini saya pernah baca suatu artikel di mana saya lupa ya nanti semoga-moga pemirsa bisa mencarinya insya Allah ketemu tangguh berjudul habatul soda mencegah replikasi virus covid-19 nah jadi kita benar kalau dia menempel disini-sini kalau memang ada virusnya dia tidak bisa mereplikasi diri tidak bisa berkembang biak kita tunggu 5 menit atau berapa menit ya kalau gantel-gantel sedikit ya batuk-batukin juga gak apa-apa tapi sabar aja 5 menit kalau kita boleh menemak kemarin kemarin ada yang itu masal nambutnya juga masih sepuk kalau kita teratur minum dengan membuka kapsul itu dan tadinya di hari ketiga di hari keempat itu udah enak sampai saya kalau untuk penyakit apa bu Dr. waktu itu pernah cerita apa gula 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 itu memang kalau pembutian secara medis kan perlu ada jadi memang ini karena habatus sudah perintahnya Rasulullah jadi keyakinan kita kepada Rasul kita ikuti dan alhamdulillah orang yang memang matinya bukan karena penyakitnya pasti sembuh karena penyembuhan semua penyakit kecuali kematian nah dicobalah kepada beberapa pasien dengan gula sudah 300 ke atas ada yang 500 masalah ada yang sudah dengan suntik nah itu dengan dosis yang lebih tinggi alhamdulillah hanya dalam waktu satu bulan dua bulan satu bulan dua bulan itu kalau baru lima hari minumannya sudah turun bulannya tapi belum stabil ya pas dua bulan itu sudah mulai stabil segitu sekarang hanya minum obat minum obat tanpa sudah sudah naik wapak 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 itu jangan jalan-jalan tadinya cuma tidur aja jadi jangan untuk infeksi jangan lupa juga hafalak anas karena waktu insya'al di makhlalak keseluruhan muslim ini hanya saran untuk orang muslim waktu insya'al di makhlalak aku berlindungi bangguan makhluk siftadullah jadi walaupun virus parasit bakteri ada di badan kita dia tidak akan mengumum kita kemudian dilanjutkan dengan habatus soda karena habatus soda menyembuhkan semua penyakit kecuali semakin tentu sebagai dokter saya juga memberikan obat-obat medis karena habatus soda tidak ada tidak ada kontraindikasi dengan yang lain tentu bisa dibinum bersamaan hanya saya suka mengintipasi jarak jadi sebaiknya minum yang tumbuh-tumbuhan dulu karena dia lebih cepat dicerna satu jam berikut ya baru minum obat kimia tapi kalau minum obat kimia kita tidak tahu berapa lama dicerna umumnya cepat lima menit satu jam bisa ya tapi kalau ada gangguan percernaan itu akan lebih lama lagi tapi kalau tumbuh-tumbuhan lebih cepat pengusukannya juga lebih cepat jadi lebih baik-baik kita makan dulu tumbuh-tumbuh makannya biasakan makan buah sebelum makan minum ini juga kalau bisa sebelum makan sebelum makan malah iya sebelum makan nah kalau habatus soda sebelum makan nanti sebelum makan boleh VN sehari ini berapa dimenumnya sekali tapi biasanya saya suka minum ini sebelum makan juga kan buah-buahan buah-buahan sunahnya itu kan sebelum makan iya sebelum makan satu kali aja satu hari satu kali aja kalau habatus soda tapi kekonakan saya itu ada kanker darah kanker darah itu dia minum dua kali sehari oh dua kali sehari tapi bukan anjuran saya yang dua kali sehari pagi dan malam ya tapi saya lihat memang daya tangannya jadi lebih baik dan dia bisa jalan-jalan tadinya kan jalan sedikit aja sesekat gitu ya tapi alhamdulillah sekarang gak bisa jalan-jalan kemana-mana gitu tapi saya tidak melanjutkan tapi tidak mau sendiri ternyata gak apa-apa kalau heartthrownya sehari kalau heartthrow itu buat maintenance saya cukup satu kali dua kapsul pagi pagi sebelum makan sebelum makan apa satu kapsul dua langsung dua aja langsung dua kapsul ibaratnya kalau ada asam langsung cepat juga jangan kalau ada sakit mas cepat-cepat tidurnya terus sorenya atau malam itu kalau saya cukup satu kali kalau untuk maintenance kalau untuk maintenance hanya sekali tapi kalau misalnya kita merasa pengorokan kita gak enak apa gimana paginya dua malamnya boleh dua lagi tapi yang penting dibuka kalau ada gangguan di percenaan mulai dari mulut sampai ke dalam laku sebaiknya dibuka dibuka tapi kalau gak ada gangguan percenaan ya dibuka dibinu aja apa sana saya untuk pertemuan malam ini sudah cukup Alhamdulillah Bu Dokter banyak manfaatnya kita bisa ngelawan korona ya amin 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 ya ini tadi beberapa manfaat yang disebutkan oleh Bu Dokter tentang produk-produk ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua bagi para pemirsa yang pada umumnya dan para mitra sinergi kalau mau meningkat produk nanti bisa menghubungi kami atau ingin menjadi agen juga bisa nanti menghubungi kami kemudian yang terakhir kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah kesehatan juga bisa menghubungi kami dan nanti insya Allah Bu Dokter akan menjawab di pertemuan berikutnya sekali lagi kalau ada masalah-masalah tentang kesehatan dan sebagainya silahkan kesehatan pada umumnya dok ya pokoknya kesehatan semuanya mungkin badan ada yang merasa gak enak atau apa nanti silahkan mengirim ke nomor WA yang akan kami cantumkan dan insya Allah di pertemuan berikutnya nanti Bu Dokter akan menjawab terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Business Energy Accouraging Rubberka Noribah